Ketika Anda membimbing para remaja dan ingin menolong mereka bertumbuh dalam iman mereka, bagaimana Anda memandang mereka sebagai murid Kristus dan di umur berapa mereka sendiri siap untuk memuridkan? Biasanya, anak-anak dan kaum muda tidak dilibatkan dalam amanat agung dari Yesus. Tetapi, sesungguhnya, seorang anak berumur 11 tahun, pun bisa mematuhi amanat Kristus untuk memuridkan. Dia bisa menolong adiknya memahami firman Tuhan. Dia bisa menolong temannya mengerjakan PR, juga menolongnya mengenal Yesus. Mereka bisa bermain dengan teman-teman mereka, juga membawa mereka dekat kepada Tuhan. Kristus berkata, Jadikan murid, tidak perlu kualifikasi maupun keterampilan tertentu untuk melakukannya. Dan, dia mengundang semua orang percaya untuk berpartisipasi di dalam misinya. Pemuridan adalah proses, bukan program. Pemuridan adalah memperdalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Tidak hanya sebatas pengetahuan. Dan, ada rahasia tersembunyi dalam perjalanan pemuridan. Kita bertumbuh dengan menolong orang lain bertumbuh. Menolong orang-orang di dekat kita untuk bertumbuh adalah kunci untuk kedewasaan rohani setiap orang percaya. Meskipun umur Anda 11 atau 111 tahun, Jangan halangi pertumbuhan iman para remaja yang Anda bimbing. Tetapi, doronglah mereka agar menolong saudara-saudara mereka untuk bertumbuh. Dukunglah mereka saat mereka menolong teman-teman mereka bertumbuh. Dan, kobarkan semangat mereka untuk menaati amanat Kristus bagi setiap orang percaya, yaitu memuridkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.